Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan coba untuk mereview dari hasil sosialisasi tentang mekanisme penilaian OB yang dilaksanakan tadi siang oleh Fakultas Da'wah dan Komunikasi dengan mengundang narasumber Mbak Epa dari LPM dan juga Mas Adi dari PT IPD Hal pertama yang mungkin kita persiapkan adalah yang pertama kita sudah punya RPS yang berbasis OB misalkan di mata kuliah saya ada analisis teks media saya buat RPSnya seperti ini jadi ada CPMK, ada 4 CPMK yang disesuaikan dengan CPL atau Capan Pembelajaran Prodi dengan persentase, bobot persentase yang berbeda-beda tapi jumlahnya ada 100% dari setiap CPMK ini akan ada proses instrumen penilaian disini ada 4 butir instrumen 1, instrumen 2 ada 1 butir karena ini adalah berisi tentang kewis jadi dengan 25 soal terus di instrumen ketiga tentang keterampilan umum ini ini ada 1, 2, 3, 3 putir dan yang instrumen 4 tentang keterampilan khusus ini ada 5 putir oke kalau RPS sudah siap mari kita coba untuk menerapkan bagaimana melakukan penilaian OB oke, pertama langkah kedua yang kita lakukan adalah membuka akun SIA kita membuka akun SIA kita misalkan saya coba ini ya sudah terbuka akun SIA saya saya coba untuk isi nilai mata kuliah kita coba untuk mempraktekan Bapak Ibu semuanya oke, hal yang pertama kita lihat adalah pada mata kuliah kita apakah mata kuliah kita itu sudah kurikulum 2020 atau kurikulum 2016 kalau kurikulum 2016 kodenya adalah S1 KPI 16 ini tidak mengikuti penilaian OPE masih menggunakan penilaian PAP terus analisis media O ini sudah kurikulum 2020 buktinya adalah S1 KPI 20 ini adalah kurikulum 2020 langsung saja kita klik isi nilainya oke, kita klik isi nilainya pastikan Bapak Ibu semuanya jaringan terkoneksi dengan bagus ketika kita sudah klik isi nilai ini maka akan keluar ini akan keluar 3 pilihan karena kita sudah kurikulum 2020 maka kita menggunakan OPE kita harus mengisi ini dulu baru nanti kita bisa menonload oke, kita lihat sisi asesmen mata kuliah ketika kita klik maka akan keluar takso muni belum dan caban pembelajaran relasi CPMK dan CPPRODI bagi yang belum terrealisasikan biasanya akan keluar merah siapa yang bertugas untuk merealisasikan biasanya yang bertugas untuk merelasikan antara CPMK dan CPPRODI itu adalah di admin admin akademik biasanya yang punya akses adalah KAPRODI dan tim yang ditunjuk oleh KAPRODI jadi nanti kalau misalkan ada merah silakan Bapak Ibu semua masih merah silakan Bapak Ibu semuanya menghubungi KAPRODI atau tim yang sudah ditunjuk oleh KAPRODI oke, berhubung di PRODI KPI di mata kuliah saya sudah terrealisasikan langsung saja kita isi asesmen oke, isi asesmen karena tadi di CPL di RPS saya itu ada 4 penilaian satu penilaian sikap penilaian penilaian pengetahuan penilaian keterampilan umum dan penilaian keterampilan khusus jadi ada 4 maka disini saya tulis menjadi 4 asesmen kita klik buat oke Bapak Ibu semuanya silakan ini disesuaikan dengan tadi butir-butir yang sudah di ada di RPS misalkan asesmen satu saya ganti dengan observasi sikap misalkan observasi penilaian sikap observasi penilaian sikap saya lihat dulu di CPL saya di RPS saya di sikap ada 1, 2, 3, 4 ada 4 butir maka disini saya juga 4 butir terus habis itu yang kedua ini bentuk asesmennya atau evaluasinya adalah evaluasi adalah evaluasi tulis dalam kurung aspek pengetahuan tadi sudah saya di RPS saya sudah ada 1 butir karena 1 butir isinya adalah nilai karena di proses asesmen evaluasi evaluasi tulis ini saya bikin memang kuis terada 25 soal yang nanti berdasarkan pada kecepatan dan ketepatan yang paling cepat dan yang paling tepat ialah yang akan mendapatkan nilai bobot nilai yang banyak terus yang ketiga evaluasi tiga ini saya kasih nama tes selisan garing presentasi oke presentasi kalau disini masuk pada untuk tes selisan ini untuk menguji aspek keterampilan umum untuk aspek yang ketiga atau asesmennya jika saya kasih dalam bentuk laporan observasi laporan observasi saya lihat dulu di di RPS saya disini ada 1 2 3 4 5 ada 5 item atau 5 butir penilaian jadi saya itu 2 3 4 5 ketika sudah cocok semua ya terserah bapak ibu nanti untuk nama asesmen dikasih nama apa terserah bapak ibu semuanya kalau sudah selesai semuanya butir jumlah butirnya juga sudah selesai oh ya ini masih ada yang ketinggalan tes selisan ini saya lihat di RPS saya ada 1 2 3 oke 1 2 3 ini ada 3 putir berarti saya isi 3 putir oke udah kalau sudah kita simpan jebret oke kita simpan maka akan keluar 4 ini berdasarkan pada taksonomi belum semakin banyak taksonomi belum yang dibuat maka akan semakin banyak yang harus kita lakukan karena ini adalah 4 boom yang pertama adalah memahami hal yang pertama yang kita lakukan adalah yang pertama ini merelasikan butir asesmen dengan cap CPMK kita klik yang di tengah karena ini adalah tes pertama maka saya klik ini terus mengamalkan saya klik ini karena bentuknya adalah observasi maka taksonomi belumnya adalah mengamalkan ini taksonomi belumnya adalah mengamalkan 4 putir tadi sesuai dengan RPS yang ada terus kita simpan kita simpan bapak ibu semuanya tadi kan ada 4 sekarang berkurang 1 berarti tinggal 3 dievaluasi tulis kita juga coba relasikan butir asesmen dengan CPMK karena 1 butir tadi aspek pengetahuan jadi memahami taksonomi belumnya kita simpan oke setelah itu kita lakukan juga yang ketiga tinggal taksonomi belum menganalisis dan menyajikan nomor tiga ini adalah menganalisis karena tugasnya adalah presentasi review dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan materi yang disajikan ini adalah tiga maka taksonomi belumnya menganalisis ini tiga menganalisis tiga menganalisis kita simpan oke tinggal satu taksonomi belumnya adalah menyajikan ini ada di akhir di observasi keempat kita relasikan juga di keempat ini terus habis itu menyajikan dalam bentuk laporan observasi oke kita menjukan terus oke kita klik lagi oke kita klik lagi kita klik lagi menyajikan sudah kita simpan oke kalau kita sudah simpan semuanya maka kita bisa download berkas penilaian yang nanti kita isi kita download dulu bapak ibu semuanya oke kita download kita buka downloadannya nah seperti ini bapak ibu semuanya hasil untuk penilaiannya untuk presentase kita presentase kita bisa ubah bapak ibu semuanya karena di kontrak belajar dan sesuai rps misalkan untuk assessment pertama di rps saya untuk assessment pertama ini presentasenya adalah 15% assessment kedua 20% assessment ketiga 30% dan assessment keempat 35% berarti jumlahnya 100% kita ubah ini menjadi 15% 15% terus menjadi 25 menjadi 20% terus ini juga 25 kita ubah disesuaikan dengan ini 30% terus 25% kita ubah sesuaikan dengan rps dan kontra belajar kita ada 35% 35% jadi jumlahnya pas 100% kemudian yang perlu diisi kalau memang di rps memang sudah ada matrikulasinya kita sesuaikan dengan presentase misalkan presentase untuk assessment 1 kedisibilinan 25% 25% 25% jadi ini presentasenya jadi bisa kita isikan bapak ibu semuanya 25 25 25 25 karena jumlah putirnya 4 100% jadi 25 25 untuk assessment kedua jumlah putirnya adalah 100% jatuh berarti 100% dan yang untuk ketiga ini kita juga sesuaikan bapak ibu semuanya dengan rps assessment ketiga ini prosentasenya disesuaikan dengan penilaian ini penilaian tadi baik dan sebagainya disesuaikan dengan penilaian ini jadi kemungkinan nanti saya akan ubah presentasenya kalau 3 putir berarti 100% dibagi 3 ada yang 34 ada yang 33 dan ada yang 33 kemudian untuk yang assessment kelima ini kita juga sesuaikan dengan yang ada yang pertama ini mungkin 20% yang kedua 15% kita ubah sendiri sesuai dengan rps yang kita buat terus habis itu putir ketiga itu 15 juga sebentar kok ada yang keliru ini 20 15 15 nah ini 15 bapak ibu semuanya saya keliwat nanti 15 ini 15 terus habis itu putir ke 2 ke 3 ini 35 dan ini 15 jadi jumlahnya nanti bisa 100% kemudian kita isi sesuai dengan penilaian yang kita dapatkan dari proses assessment yang sudah ada setelah kita isi bapak ibu semuanya setelah kita isi setelah kita isli jadi setelah kita isi semuanya kita bisa mengupload nya disini bapak ibu semuanya kita bisa mengupload nya mengupload nya karena tadi adalah di kelas B kita bisa upload disini bapak ibu semuanya ketika hasil download yang tadi sudah kita download kita apa kita kita isi terus kemudian kita upload disini kalau tadi misalkan tadi sudah di download tapi ternyata lupa lagi bisa lagi di download ulang disini bapak ibu semuanya cuma kita akan merubah lagi juga sesuai prosentase yang disesuaikan dengan rps kita tadi jadi seperti itu bapak ibu semuanya terkait pada mekanisme penilaian OBE hal yang terpenting adalah yang perlu dipersiapkan adalah rps kita yang kedua disesuji yang kedua adalah apakah tadi di awal di awal di awal di awal kita buka apakah sudah ada relasinya atau belum kalau belum ada relasi maka ada warna merah dan kemudian untuk supaya ada relasi bisa menghubungi kaprodi atau tim dari yang dari prodi yang ditunjuk oleh kaprodi cukup sekian bapak ibu semuanya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati